Intro Bejar bahasa Inggris, bahasa-bahasa asing dan juga Rara belajar budaya-budaya asing juga Yang mungkin nantinya kalau Rara udah go internasional Rara bisa menempatkan posisi dan juga menempatkan diri gitu Terus juga perbanyak karya-karya, salah satunya ya itu tadi latihan lagu-lagu asing, latihan dangdut juga Karena menurut Rara, Rara sebagai anak milenial yang pengen go internasional, pengennya tuh bawa dangdut ke ancah internasional Tapi juga bisa dibarengi dengan lagu-lagu lain gitu Jadi Rara pengennya tuh buat dangdut itu bisa dimasukkan ke musuh musik apapun Belajar budayanya, budaya mana saja yang dipelajari, yang sudah dipelajari Kayak budaya timur, tengah itu sebenarnya nggak banyak sih baru, cuma baca-baca dikit-dikit aja Cuman itu tadi ya pengen tahu secara garis besarnya aja Oke terima kasih sementara itu Yang mungkin di media lain ada yang mau ditanyakan lagi, selain bapakmu Mau nanya dong Silahkan, silahkan Halo Baik kak, silahkan baik Untuk Rara sama Gunawan, Rara kan kemarin hadir sebagai pendamping Lesti ya, di acara lamaran Nah yang saya ingin tanyakan, gimana sih pendapat Rara sama Gunawan tentang menikah muda, itu aja Terima kasih Gunaan dulu, Gunaan dulu, Gunaan udah ngomong, Gunaan coba Kalau Gunaan, apa namanya, sah-sah aja dan bagus-sah aja sih menikah muda Karena, apa namanya, kalau untuk cewek itu sangat bagus Kalau untuk cowok sih kapan aja bisa Tapi bagus untuk kesehatan juga saat ketika mengandung dan juga melahirkan Itu kan bagus banget tuh, buat yang menikah muda Karena, kalau misalkan udah berlanjut Maksudnya Itu gak bagus buat itu Itu buat cewek Tapi kalau yang cowok sih, bagus juga Karena, ngebangun rumah tangga dari awal, dari mudah Itu akan membuat, apa ya, lebih pendewasaan sih memperbaiki Sama-sama Kalau Gunaan baru-baru Kalau Gunaan baru-baru Kalau Gunaan baru-baru Oke, sekarang Rara Gimana Rara? Kalau Rara, nikah muda tuh gimana ya? Sebenarnya jodoh tuh udah ada yang ngatur ya Jodoh mau rezeki, mau kita nikahnya muda, mau kita nikahnya tua Atau mungkin kita mati duluan kita gak tau Jadi, menurut Rara, kalau nikah muda tuh ya itu tadi Karena udah takdir, terus juga Udah, apa ya, udah ketemu aja gitu jodohnya gitu Dan itu menurut Rara juga bisa jadi pelajaran untuk mendewasakan diri sebenarnya Jadi, sama-sama belajar, sama-sama membimbing Sama-sama berdiri-berdiri lebih baik, gitu sih Oke, jadi poinnya adalah Buat kalian nikah muda itu Iya, gak apa-apa suamanya Gak apa-apa Selagi positif, selagi gak koksik ya Iya, gak apa-apa Iya, didukung ya Terima kasih Ini nambahin dikit dong Nambahin dikit, yang dimaksud nikah muda itu Menurut Rara, usia berapa sih sama Gunawan? Tertau Rara sih, umur, kalau cewek ya Kalau cewek umur yang ideal itu 21-25 kalau gak salah ya Cuman kalau cowok Kalau cowok bisa katakan aja Tapi kalau tadi paling bagus Ya 25-30 Oh gitu ya Jadi bukan di bawah 20 ya Sebenarnya sih, kalau udah siap mental, udah siap finansial, udah siap bisnis, udah siap mental, kalau mau nikah, nikah aja Oke Oke Sama ada jodohnya juga Kalau gak ada jodoh, mau nikah sama siap Oke, Mbak Fatmi udah, Mbak Eka cukup, ada pertanyakan lagi? Udah, cukup, terima kasih Sampai-sampai Oke, teman-teman media yang lain ada pertanyakan? Sekarang Rara dan Gunawan Tengah 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 Tengah